Intro Selamat datang kembali di channel Jaya Entertainment Channel yang entertaining dan educating Kali ini kita sedang berada di segmen bedah satwa Jaya Entertainment Dan satwa yang akan bedah pada kesempatan kali ini adalah Harimau Sumatra atau Pantera Tigris Sumatra Kita akan mencari fakta-fakta unik seputar Harimau Sumatra Yang mungkin belum kalian ketahui selama ini Seperti apa? Saksikan video berikut ini Sobat Jentainers dimanapun kalian berada Dan dengan siapapun kalian berada Sebelum kita masuk ke pembahasan inti Kalian harus tahu bahwa Harimau Pada umumnya termasuk dalam keluarga kucing Atau Velidae Jenusnya adalah Pantera Dan termasuk dalam spesies Pantera Tigris Dan tahukah kalian? Sebenarnya ada 9 subspesies Harimau atau Pantera Tigris ini Yang ada di dunia Namun kini hanya tersisa 6 saja Itu pun statusnya kritis dan terancam punah Nah ke-6 spesies tersebut Yaitu Harimau Sumatra Harimau Benggala Harimau Siberia Harimau Malayan Harimau Indochina Dan Harimau China Selatan Sementara 2 Harimau dari Indonesia Yaitu Harimau Jawa dan Bali Telah dinyatakan punah Lalu ada juga Harimau Kaspia Yang juga telah dinyatakan punah Sayang sekali bukan? Oke langsung saja kita ke pembahasan inti pada video kali ini Si kucing oran besar dari hutan Sumatra ini Punya nama latin Pantera Tigris Sumatra Layaknya hewan pada umumnya Harimau Sumatra juga punya banyak keunikan Nah bahkan keunikan-keunikan tersebut Telah diteliti langsung oleh Zoological Society of London Yang mana mereka telah menemukan 12 keunikan yang dimiliki oleh Harimau Sumatra Nah namun pada kesempatan kali ini Kita hanya akan membahas 7 fakta yang paling unik Dan ciamik saja tentang Harimau Sumatra ini Oke langsung saja kita bahas satu persatu Fakta yang pertama Harimau Sumatra adalah harimau yang terkecil di dunia Nah kalian pasti sudah tahu tentang fakta yang satu ini Namun tahukah kalian sebenarnya Harimau terkecil itu jatuh pada Harimau Bali Namun karena keberadaan Harimau Bali telah dinyatakan punah Maka status Harimau terkecil jatuh pada Harimau Sumatra Dari keenam subspesies Harimau yang masih hidup Harimau Sumatra memiliki ukuran tubuh yang relatif lebih kecil Yang mana ukuran Harimau jantan dewasa Bisa memiliki tinggi hingga 60 cm Dengan panjang dari kepala hingga kaki mencapai 250 cm Dan beratnya mencapai 140 kg Sementara Harimau betina memiliki panjang rata-rata 198 cm Dengan berat 91 kg Artinya Harimau jantan dewasa lebih besar dibandingkan dengan Harimau betina Fakta yang kedua adalah fakta bahwa Harimau Sumatra telah berburu sejak usia 1 tahun Sobat jantaners dimanapun kalian berada Uniknya dari Harimau Sumatra ini Adalah sifat kemandirian yang sudah ditanamkan sejak balita Nah karena di usia 1 tahun saja Mereka sudah mulai bisa berburu Nah sobat jantaners Usia 1 tahun kalian sudah bisa apa? Palingan juga boker di kelana ataupun ngompol ya kan Nah meskipun demikian Harimau Sumatra baru berpisah dengan induknya pada kisaran umur atau usia 2 tahun saja Amazing bukan fakta yang satu ini Kita lanjut Fakta yang ketiga Harimau Sumatra itu senang berdiam di area yang dingin Atau dalam literatur barat sering kita sebut dengan ngadem Jadi saat waktu senggang ataupun gabut Karena kekenyangan Atau ditinggal pas lagi sayang-sayangnya Harimau Sumatra ini lebih suka menyendiri Dan ngadem di tepi sungai Bahkan juga Kadang mereka berenang sambil menyelam masa lalu Iya 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 Lanjut Fakta yang keempat Jumlah harimau Sumatra tinggal ratusan Nah sayang sekali Saat ini jumlah harimau sangatlah kritis Jumlahnya kira-kira hampir sama dengan harga gorengan Yang gak laku telus dijual lagi Yaitu jumlahnya 600 ekor Nah hal tersebut diungkapkan oleh Sunarto Yaitu seorang ahli ekologi satwa liar Dan landscape dari WWF Indonesia Nah mari kita berdoa Semoga Kedepan populasi dari Harimau Sumatra ini bisa bertambah Ya minimal Seenggaknya samalah dengan harga Satu gelas kopi di warung kopi Biasa kita nongkrol Ya kan Fakta yang kelima Aumannya yang super keras Nah berdasarkan riset yang dilakukan oleh beberapa ahli Auman harimau ini bisa terdengar hingga radius 3 km Wow super sekali Kenapa bisa jauh Jadi auman tersebut sebenarnya bukan untuk menakuti mangsanya Bahkan kalau berburu harimau cenderung diam dan bertahan nafas untuk mengintai mangsanya Nah lalu apa fungsinya Fungsi dari auman tersebut adalah untuk berkomunikasi dengan harimau lainnya yang letaknya jauh Karena seperti yang kita ketahui harimau ini hidup soliter atau menyendiri Dan mereka memiliki daerah teritori masing-masing Sehingga untuk berkomunikasi mereka perlu auman yang keras Dan fakta yang ke enam Yaitu mereka pandai melompat Selama ini kita hanya tahu tentang kupai dan katak saja sebagai pelompat yang handa Namun faktanya harimau Sumatra ini juga sangat lihai dan pandai melompat Nah bahkan dalam posisi duduk sekalipun Harimau Sumatra mampu melompat sejauh 10 km Nah lompatan ini tentu sangat berguna saat mereka menerkam mangsanya dari kejauhan Dan fakta yang paling akhir yaitu pola garis yang unik Sobat Jain Tainer sekalian kita masuk ke fakta unik harimau yang terakhir Yaitu harimau ternyata punya pola garis yang cukup unik Yang mana pola garis tersebut Coraknya lebih titis dibandingkan dengan subspesial harimau lainnya Nah jadi harimau Sumatra ini terlihat lebih elegan Lebih menarik dan lebih ramping Nah mungkin itu saja video pembahasan kita kali ini Semoga kalian terhibur dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen Untuk request video selanjutnya Hewan apa yang ingin kita bahas Silahkan komentar di bawah ini Oke Terima kasih Dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax